Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel, kita lanjutkan lagi Gameplay Grounded Dan sebelum mulai, Bang Eji mau berterima kasih ke kalian semua yang sudah mampir di channel AJ Story Karena berkat kalian, channel Bang Eji semakin berkembang dan Bang Eji juga semakin semangat bikin kontennya Ya, terima kasih banget buat yang nge-like dan ngasih komen, kemarin bahkan hampir tembus seribu komentar Jadi Bang Eji seneng banget, terima kasih banget guys banyak yang ngasih tips dan trik Dan walaupun like-nya gak sampai 5 ribu, ya kode keras dulu, kode keras dulu nih Jangan lupa di-like teman-teman ya, supaya bisa tembus 10 ribu siapa tau ya Tapi gak apa-apa lah ya Bang Eji, saya bersyukur karena kalian sudah mampir di channel ini Nah, jadi kalau kalian perhatikan, ruangan kita yang sebelumnya pintunya di pinggir, gue bikin jadi di tengah ya Agak aneh sih, jadi mau dimalumin teman-teman ya Karena agak sulit ya, membuat fondasinya nanti jadi gak ada akses dari bawah gitu loh Kita bakal naik ke atas Dan ngeliat ruangan kita Nah, ruangan kita jadi ada sofanya disini teman-teman ya Dan ada gambar Bang Eji kemarin baca komen, ada yang ngasih tau ya Kalau ada armor yang sebenarnya sangat efektif untuk digunakan, yaitu ini teman-teman ya Kalau kalian ingat, Bang Eji sempat bikin fire and chest plate dan leg plate dan helmetnya teman-teman ya Disini ada efek corrosion, nah kemarin ada yang jelasin, Bang corrosion itu ngurangi defense musuh Dan ada yang komen juga, Bang cara bacanya lihat disini guys ya, ada tulisannya Jadi misalnya seperti ini, kita menggunakan roly-poly breast plate dan juga leg plate teman-teman ya Efeknya adalah block stun dan block strength Nah disini ada gambarnya, block stun artinya kalau kita ngeblok musuhnya, musuhnya bisa kena stun teman-teman ya Kalau block strength itu kalau kita dipukul musuh, kita punya kemampuan block lebih tinggi Karena kadang-kadang ngeblok itu, ngurangin stamina kita banyak banget Jadi cuma bisa berapa kali gitu ya Nah Bang Eji bakal ganti dengan yang ini teman-teman ya, yang fire and Kenapa? Karena Bang Eji mainnya lebih agresif gitu ya Efeknya apa? Efeknya adalah ini Corrosion ya, kita punya kemampuan untuk mengurangi defense musuh Dan ini juga sama teman-teman ya, AC damage ini bisa menambah damage kalau kita menggunakan senjata yang acid atau asam teman-teman ya Nanti kita bakal coba membuat senjata dengan elemen yang asam teman-teman Bang Eji bakal simpan baju roly-poly-nya supaya gak terlalu penuh inventory Dan kemarin ada yang komen, Bang jangan terlalu banyak membawa senjata gitu ya, gak penting banget Betul juga Jadi gue bakal membuat senjata dulu Karena episode kali ini gue rencananya mau ke Thermite King dan ke Mixed R ya Jadi, Thermite King itu kelemahannya Apa? Kita lihat dari Thermite-nya aja teman-teman ya Ini Thermite Worker dan Thermite Soldier Kelemahannya adalah Stabbing dan Salty Nah Bang Eji sebenernya udah punya senjata Salty ya Ini ya, Morning Star ya Tapi, ya kemarin ada yang komen Bang, sekalian aja bikin Tiger Mosquito Rapier Karena ini Stabbing dan kita tinggal tambah elemen Salty Bang Eji udah bikin Salty Globnya teman-teman Sebenernya kita punya 2 pilihan Ada Rusty Spear ataupun Tiger Mosquito Rapier ya Bedanya adalah di Damagenya dan di Efeknya teman-teman ya Dan di Stun sih dikit ya Ini bisa Lifesteal, kalau kita mukul musuh darah kita nambah guys Kalau ini Efeknya Infection ya Sebenernya gue lebih naksir ini Rusty Spear Cuman dia gak ada Efek Lifesteal teman-teman Jadi gue kayaknya bakal menggunakan Tiger Mosquito Rapier Supaya kita lebih gampang ya Gak usah ngisi-ngisi darah lagi ketika di TKP Karena banyak banget rayapnya Bang Eji bakal langsung aja upgrade teman-teman ya Ini ya Tiger Mosquito Rapier Kita upgrade dulu Plus 1, 2, 3, 4 Tiba-tiba Nah, waktu kita mau ke level 6 Kita pilih yang Salty teman-teman ya Pakai Salt Block Yes, dan kita upgrade ke persenjuan dengan Salt Block Damagenya harusnya gak seberapa sih ya Hampir 3 doang ya Hampir sama dengan ini Kenapa? Karena ketika kita naikin levelnya itu Yang naik cuma durability dan base damage-nya Artinya Semakin besar Base damage-nya semakin besar lah bonusnya ya Sama seperti kita menabung ya Kalau kita nabung 1 juta 1 persennya ya 10 ribu misalnya ya Kalau kita nabung 10 juta ya 1 persennya 100 ribu gitu ya Jadi semakin besar yang kita tabung Semakin beser lah Yang kita dapatkan Sama ya Semakin besar base damage-nya Semakin besar bonusnya Kayak gini ya Oke, Bang Aji bakal simpan yang gak kita pakai 1 Dan 1 lagi ya Kita bakal simpan aja ya Morningstar Nah, untuk Bow Bang Aji bakal tetap bawa Karena Bow ini Kita bakal banyak gunakan Untuk membunuh Hewan yang bersinar itu teman-teman Supaya kita bisa ke persenapan Dan Bang Aji bakal membawa ini ya guys ya Compliance badge ya Supaya kalau kita parry Kita ngeheal Nah, apalagi yang mau kita lakukan Gue bakal simpan ini dulu aja ya Club of the Mother Demon Ini damage-nya gede banget Tapi gue masih galau Ini mau kita tambah elemen apa teman-teman Berikutnya Bang Aji bakal bikin shield baru guys Sebelumnya kita menggunakan Lady Bird shield ya Kalau kalian ingat Ini shield yang tier 3 Efeknya Di sini tulisannya adalah Block Free Attack Block Free Attack itu artinya apa? Di sini ada gak? Ini ya Blocking Attack has a chance To make your next attack Cost 0 stamina Oke Jadi kalau kita block musuh Kita mukul ya Kemungkinan kita gak habis stamina Tapi Ada yang menarik guys Ada satu lagi yang menarik ya Yang terbuat dari Fire and Shield Gue baca di sini Ada tulisan Block Corrosion Kemungkinan kalau kita ngeblock ya Defense musuhnya bakal berkurang teman-teman Jadi kalau kita main agresif Mending kita menggunakan ini Ya Bang Aji bakal menggunakan Fire and Shield aja Dan kita simpan shield yang satunya Gitu ya Uh Penuh inventory-nya Oke Berikutnya Kita bakal istirahat ya Dan kita bakal berangkat Menggunakan senjata baru kita ya Bang Aji bakal menggunakan ini Nah kemarin ada yang komen juga Bang Kalau lu mau makanan Gak usah Bikin daging deh Karena ngabisin inventory Mendingan bikin Ngambil mushroom yang banyak Masuk akal juga sih Oh iya Bang Aji juga sempet masak ya Gue dapetin fresh billyhawk Ya Bang Aji sempet masak Nah ini ya Lafakna Makanan ini efeknya apa Efeknya adalah Meningkatkan critical chance Temen-temen ya Seperti yang request kemarin ya Jadi kita bakal menggunakan ini Untuk lawan boss Nah ini Kita mau repair Kita butuh effort charcoal chunk Kita repair dulu ya Ini repair dulu guys ya Kenapa rusak Karena gue pake buat ngeblok Pukulan musuh guys ya Bukan karena dia bisa abis ya Kita istirahat dulu Setelah itu kita akan berangkat Menuju ke termite Dan kita bakal ke mix R Bang Aji sudah sempet bikin trapnya Tapi gue belum bikin Ini ya Nanti gue bakal jelasin ya Mix R itu apa ya temen-temen ya Mungkin yang nonton dari awal ngerti Yang belum nonton dari awal Mungkin gak paham ya Jadi yang Nonton video ini Harusnya udah nonton Video-video sebelumnya sih Karena Penjelasan gue terlalu Expert untuk Yang ngerti game ini temen-temen ya Kalau yang gak ngerti gamenya Bakal bingung Nah kita bakal ambil minum dulu Oh iya Gue lupa bilang ya Gue bawa ini juga guys ya Bawa heel basah Dan fiber bandage Kemarin ada yang ngomong Bawa heel basah aja Lebih bagus gitu ya Gue lakukan lah ya Oke Kita ambil minum dulu Gue sengaja gak makan dulu guys ya Karena makanan gue ada buffnya Nanti kalau ada mushroom Kita ambil ya Bang Aji bakal menggunakan Silt aja disini Kita bakal berangkat ya Menuju ke tempat termite Bang Aji butuh sesuatu gak ya Gak ada ya Gue lupa upgrade guys Ini kita bisa upgrade ke plus 7 sebenarnya Tapi gak apa-apa ya Plus 6 juga udah oke lah ya Harusnya kita kuat sih Lawan termitenya Kita tetap harus membawa bom temen-temen Kadang-kadang kita butuh akses ya Menggunakan bom ini Untuk senjata gue ambil segini aja ya Nah kita tetap mendapatkan efek pet ya temen-temen Walaupun pet kita jauh ya Oke Kita kembali lagi ke TKV Nanti gue bakal Coba Aduh gue lupa ya Harusnya gue bakal pake Gak usah sih Ada topi yang ada lampunya temen-temen ya kemarin ya Tapi kayaknya gak usah sih Kita ke termite dulu Karena kemarin ada yang komen Bang lu kalau bunuh termite Lu dapetin chip Jadi sini ada chipnya guys ya Ini ada chip ya Chipnya itu bisa kita gunakan untuk Ini volumenya Oh agak rendah ya tadi ya Chipnya itu bisa digunakan untuk Mendapatkan resep baru di burger Penting banget itu VTW ini musuhnya kok sepi banget guys Apa yang terjadi disini Kok oning chip tak? Gue jadi Seperti yang terjadi disini Oh itu dia Oke kalian lihat itu Ada skarab itu namanya Itu adalah hewan yang harus kita bunuh Untuk mendapatkan Tubuhnya Supaya kita bisa upgrade 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 Jadi minyak Uh Asyik banget ya miss kita Karena kita menggunakan Ini ya Armor yang merangin defense Masalahnya sih skarab hilang Nah Kemarin ada yang komen Bang kalau ketemu mushroom begini Diambil aja ya temen-temen ya Untuk makanan Yang gak Ini emang-emang mushroom Gak ngabisin Ini ya Inventory ya Cuma dia gak ngeheal Bedanya itu doang sih Sebentar temen-temen Bang aja lagi mencari hewan tadi Aduh Kita kecolongannya Gak apa-apa deh Bukan rezeki kita Temen-temen ya Nah BTW Thermite itu termasuk Semut gak ya Rai Itu kalau di game ini Gue gak tau temen-temen ya Termasuk semut atau enggak Jadi kita bisa menggunakan Talent Ini temen-temen Sebenernya Ini gue hilangin aja Berbariannya Kita bisa menggunain Javelinir Temen-temen ya Spear Gue gak tau senjatanya Termasuk spear gak ya Ini kayaknya spear juga deh Atau kita bisa gini ya Annihilator Temen-temen ya Tapi kayaknya bukan N deh Oke kita coba liat guys ya Apakah dia termasuk N Gue gak tau Gimana cara ngeliat N atau bukan Ya temen-temen ya Red and head Thermite itu Gak termasuk ya Oke Jadi kayaknya Gak termasuk temen-temen Jadi sebenernya Kita ada Mutasi Yang bisa meningkatkan Damage ketika kita Melawan N Cuman kayaknya Dia bukan N Itungannya disini Oh no Ini gak bakal Sampai kek Sampai kek Kita bakal Butuh gum nantinya Kenapa Gum ini bisa digunakan Untuk membuat ini guys Kita jangan lupakan Misi utama kita ya Membuat A beginning cocktail ini Temen-temen ya Ini adalah Ramuan yang mau kita bikin Untuk memperbesar Karakter kita ya Memperbesar tubuhnya ya Jadi gue bakal Tetap ambil ini Dan ini damage-nya Juga udah gue tambah Damagenya si Shovel kita ya Oke Dapat satu doang lagi Aduh ada Maklok keselin Oke kalian lihat ini Ini adalah kayu Kok masih mencari Tadi sih Yang skarap itu ya Sayangnya dia gak ada Oke kita ambil masuk dulu ya Nah karena kita kelaparan guys Karena kelaparan Saminanya jadi setengah Ya Kita bisa makan dulu ini Nah Enaknya mushroom ini Walaupun efeknya Tambah dikit ya Dia cuma makan satu inventory guys Kita bisa menggunakan ini juga sih Untuk kita konsumsi nantinya Gue ambil dulu ya Mushroomnya Karena sering kelaparan kita Oke kita naik ini ya temen-temen ya Naik kayu ini Gue gak tau ini mushroom sangnya Bisa dimakan gak guys Ini ada mushroom gede juga Kalian lihat nih Kayaknya bisa dimakan juga deh Oh gak bisa guys Gak bisa dimakan ya Kalau bisa dimakan enak tuh Masuk penyang dia Oke kita naik ke atas ya temen-temen ya Semoga berjalan dengan murus Nanti kalau kita sudah sampai di TKP Bang Aji bakal ganti Ini nya ya Ganti trinket ya Kita akan sekarang pakai ini temen-temen ya Pakai dendelian Nah kita bisa gerak nih Kesana nih Kita bakal banyak Ke area sini Dan gue butuh mix R banyak Eh mix R Rosines banyak guys ya Karena ada yang komen Bang lo bakal butuh rosines banyak Oke Kayaknya kita bakal gelap-gelapan guys ya Jadi gue Minta pengertian ya Sebenarnya Minta pengertian Alay bener gue Oke apa yang harus gue Aduh Kayaknya gue tahu deh Gord Bentar ya Dia kena poison darnya Kurang Kayaknya gue harus pakai Skillnya ini Darah gue penuh lagi guys ya Oke Bang Aji paham guys Karena attack speed kita kenceng ya Bang Aji sebaiknya menggunakan ini Sebaiknya Bang Aji menggunakan ini guys ya Yang kita temukan kemarin ya Mam Jin sini ya Ini bisa membuat Kita mengeluarkan bayi-bayi spider ya Yang sangat kuat Fairy master penting ya Javelinir penting Kemudian Cope de Grasse penting ya Oke kita bakal coba masuk ya Agak sedikit berkabut teman-teman Mau dimalumin Nanti agak dalam itu udah terang Oke Nah itu Anak buah gue pun dulu ya Darah kita penuh guys 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 ya Berita baiknya ya Bang Aji bakal coba menggunakan Buff kali ya Oke kita ambil Ada marble disini Lumayan bisa untuk upgrade penengapan Gue bakal makan ini guys ya Ini bakal naikin critical chance kita guys Jadi kemungkinan critical gitu deh Darah kita penuh loh GG banget ya Gue suka nih Gue bakal coba pake Ini ya Anilator ya Gue penasaran guys Apakah damage gue nambah Apakah dia termasuk semut disini Kayaknya iya deh Demix gue gede banget deh Kalian lihat demix bang Aji gede banget tiba-tiba ya Kita ambil dulu raw science Lu main 500 Dia gak pernah beritahu gue Science bisa jadi menarik ini Demix gue gede banget Gue gak tau ya Oh enggak Gak aru gak aru Oh udah gue kurang banyak Oh gue tau kenapa damage gue banyak Karena gue pake talent dari Jeff lenyir Oke darah kita gak kurang loh temen-temen Ini sangat-sangat efektif ya Oke ini Enhi hilaternya gak efektif guys ya Jadi sebaiknya kita pake yang lain Cardio fan aja Ayo kita lihat apa yang terkenal Jangan lapor aja Tampak aja Tidak Tadi kami ini kalem kalem oh ini blid master bukan Javelin guys banget sih pakenya bukan Javelin ini bukan sisi dari pengarangan buff Javelin gua ngga ngaruh pasti ya darah gua ngga kurang sama sekali luar biasa senjata opi nih ntar ya 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 harga kuat mush agar sisi enger sisi Makin irit stamina kita guys Makin gampang kita bantai Kalo stamina nya makin irit Enak banget Bagi habis Kayaknya kalo gua culun banget Kalo dulu gua pake crossbow Ya culun banget Enak Apa terlaku ya Wuh gak habis-habis guys Kumpah musuhnya habis-habis Merinding gua Aku bensi rayap Aku bensi rayap Kebensian gua di dunia nyata sampe kebawa-bawa nih Apa lagi roh saya Oke beres guys ya Darah kita penuh gak berkurang sama sekali Wuh Menarik 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 Oke aman ya guys ya Mohon maaf ya kalo agak sedikit boring Karena memang agak monoton Gua bakal pake ini aja disini ya Obor ya temennya Supaya terang Nah ini bisa kita ambil Untuk bikin Untuk bikin arrow Splinter ini Kita belok kanan dulu Buang-emukan Halnya Terlalu Abis juga musuhnya Sampai agak Gak gomong apa-apa gua Agaknya Itu apa guys Oh ada sa- Woodpile entrance Oke Oh ini yg ter... Tembusan ke atas guys Oke gua tauin guys Kita naik ke atas Ini ada tembusan Di sini banyak nyamuk Di sini banyaknya gak nyamuk Aduh, gue lupa upgrade ini ya Ada wall spider juga guys Wall spider kelemahannya Waduh, dua ekor ya ampun Bentar, bentar Kita lawan ya Wall spider ya, udah kuat lah kita Wall spider Wall spider disini Chopping, slicing, spicy Slashing, spicy Saatnya kita menggunakan Kualtana, kemudian kita jangan lupa Menggunakan efek Anti ini guys ya Mechity doesn't mean Anti poison, karena dia bakal nge poison sakit banget Bye, bye Di sini Lalu gampang deh sih ya Sombong, ahli banget juga Oke, gue gak butuh ini ya Termite part ya Kita deh, saya stack aja Oh, gue butuh sih Tapi gak sebanyak itu gue butuhnya Oh, gue punya sih banyak ya Perlengkapan dari ini gue punya banyak guys ya Apa yang harus gue buang? Gak terpakai Paling inventory kita Ini loh Gampang guys ya Udah sekuat ini kita Loh Buset Kali kumbu dong, mati dia guys Kuat sekali kita Hah Kuat sekali kita guys Hahaha Uh, kuat sekali kita tenun Oke, gue jadi malu deh Jadi malu Jadi sombong ya Bukan jadi malu ya Oke, jadi di sini banyak begini ya Yang bisa kita ambil Sebentar, gue cek dulu ya Ini banyak nyamuk juga nih Nyamuk lemahnya ini ya Fresh ya Oke Saya ingat gue di sini ada suatu juga ya Ada gigi atau apa gitu Nah, itu dia ada gigi guys ya Di sini juga ada permain min Bisa kita ambil Lumayan Bisa upgrade Perlengkapan min kita nanti Yayay Adong Oh, no Bloodshacknya aja gue ambil ya Mulutnya gue gak butuh guys Oh, ini bisa dipukul Apa nih Oh, ini rust ya temen min ya Kita udah punya sih banyak rust Di sini juga bisa dapetin rust Rupanya Oke, aman ya Kita punya banyak barang Ini gak kepake ya Ada barang yang gak kepake Ini kepake sih Tadi dapetnya kebanyakan Barangnya kebanyakan Eh, feather venom Gak butuh juga sih gue Kita gak perlu ngambil semua ya guys ya Soalnya Gue gak bisa buka inventory pad gue Oke Kita bisa ngambil Permain min Sekalian aja maksud gue ya Jadi kita nanti bakal membantai Termite King Tapi kita ambil ini dulu ya Sekalian D3 nya sekalian gue hancurin guys ya Kalau cepat kayak gitu ya Cara serdasin ya Work smart Bukan work hard katanya Oke Situ ya Ada gigi emas yang bisa kita dapatkan Untuk membuka inventory kita Lebih besar lagi Sehingga kita bisa ngambil banyak barang Sebagus Kemarin juga ada yang ngajarin gue Cara membuka Gigi yang ada di dalam toples Yang super banyak itu ya Aduh 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 Ini kok Waaah Kena mental ya guys ya Buang Oh ada raw science di dalam sana Gue lupa mulu ya Kalau dalam goa Sebaiknya kita pakai TPP Maaf ya Gue lupa Ada koin di sini Oke Itu dia Mesti ada permen pedas ya Temen-temen ya Permen pedasnya juga Mantap Kita minum dulu Itu merupakan Ini kena keluar poison dari ini Dari helm kita ya Helm kita itu kalau kita mukul musuh bisa ngeluarin Aduh jatuh ke bawah Bisa ngeluarin poison guys Ini ada anak-anak kita tadi ya Itu alasannya kenapa musuhnya bisa kurang-kurang darahnya Efektif gak sih? Gue gak tau ya efektif abang gak ya Poisonnya Gue gak tau damage-nya itu Fix Atau persen HP ya Biasanya kalau poison itu Kalau main game Itu persen HP guys ya Persen health point ya Jadi misalnya darah musuhnya 10 ribu Kalau 5 persen per detik kan gede itu Oke udah beres guys ya Kita masuk lagi ke dalam BTW Senjata ini Karena attack speednya kencang Durabilitinya bocor guys Kalian liat nih durabilitinya Butuh repair glue lagi Gue gak bawa Waduh Ini kita harus cepet-cepet nih Petemu bossnya nih Kalau gak abis durabilitinya Kita gak lawan boss Udah rusak senjatanya Tapi gak apa-apa Kita punya crossbow ya Step Crossbow itu termasuk step juga temen-temen Nah disini ada gigi Kita dari sana tadi ya Kita ke sini ya Uh banyak sekali mushroom disini guys Tapi ini mushroom chunk ya Gak bisa dimakan Mushroom yang ini bisa nih Oke gue punya banyak makanan Nice Gue bisa nyikil ini juga guys Glinter Kayak bisa bikin banyak Ehm Arrow ya Bolt maksudnya Uh ada ini juga guys Untuk upgrade Panen banget nih Udah inventory penuh Bambang Kenapa harus penuh di saat-saat seperti ini kawan Aduh emosi bang Yang begini ya Bubble gum Love gum Gue punya banyak sih Galaun Yaudah kita gak usah ngelot aneh-aneh ya Uh ada skibi disana Ini ada yang untuk upgrade armor Kita ambil yang untuk upgrade ternyata aja Karena upgrade ternyata butuh bahan lebih banyak Daripada upgrade armor Upgrade armor tuh lebih gampang Disini juga ada rush Sebenernya kalau kita kesini Ini kita bisa dapetin banyak rush juga serupanya Oke berarti ke arah satunya ya Oke disini ada gigi sepertinya Tiba-tiba menyala ya Ehm ininya Sinyal giginya Halo Ada gigi gak disini Nah ada guys ya Nice Nice ya Oke milk molar Nice Gigi kita udah ada dua-dua ya temennya Lebih banyak lebih baik sih Supaya kita bisa nambahin stamina sih Gue sih butuh stamina yang lebih banyak sekarang Sama healing ya Untung bang aja naikin kemampuan healing guys Jadi kita lifestealnya lebih mantep Gue belum nyobain pake crossbow Lewan hewan disini Inventory gue penuh Aduh gue gak bisa pake crossbow Konyol banget ya Gue pake ini aja ya temennya Liquid rage ini Temen-temen kepake Ini nanti kita bakal pake Tujuannya apa? Supaya nambah damage ya Karena kita mau lawan termite king Dan termite kingnya nanti bakal ngedrop barang Ini gue bakal buang barang lagi nih guys Gue bingung mau buang barang apa Gak mungkin gue balik kan Maksudnya gue gak bisa buka inventory pet gue Biasanya bisa Gue ambil dulu guys ya Inventory kita maksimal 30 Kita bisa ambil banyak-banyak Ada raja dari segala raja termite disini temennya Bang Jima akan pake ini lagi Tadi gue sempet ganti talent gue dengan Mitri di dasem Gue ganti itu lagi ya Tadi gue sempet ganti talent gue dengan Mitri di dasem Mitri di dasem kita ilangin aja Kita mungkin ganti dengan Oh Barbarian aja kita pake ya Barbarian bisa gak ya Pake yang di atas atau tidak Tangan Tabar ya Tabar ya Kayaknya jangan barbarian Kita pake yang tambah stamina aja Oke guys ya Buat yang bingung Oke Bang Jima akan mancing dia Kita ganti dulu pake shield ya guys ya Agak gelap mau dimaklumnya Antaraaban Terlalu Tuhan Avai Kepin hati Kita apa yang kita akan berlaku Liat saved Tidak Tidak Ke 小 Terima kasih 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 Senjatanya bagus, lumayan bagus ini ya temen-temen ya Tapi gak sebagus yang gue harapkan sih Kita belum, aduh kesini Gak sebagus yang gue harapkan sih Image nya gak gitu sakit ya Cuman dia Nyedor darahnya mantep banget Jadi gue gak perlu takut Jadi gue gak perlu takut kehabisan darah, walaupun tadi hampir kena instan kill gitu ya, karena kesombongan gue ya Gue lupa guys, gue tadi pake ini ya, gue lupa ganti pake ini Dan tautin sub-teltur, dan belak tuntun, bentar dia Oke, beres ya Bang Aji bakal ganti status lagi Ganti talent lagi ya Kita udah gak pake blade master Kita pake ini aja Natural explorer biar larinya kenceng Urusan kita di lokasi ini beres ya Kita bisa kembali ke markas Dan juga langsung ngasih ke bergel chipnya Dan kita lihat bakal membuka akses Apa lagi nih Perlengkapan baru apa lagi yang bisa kita dapatkan Kita juga bisa scan Ininya temen-temen ya Karapas dari termite kingnya ya Untuk membuat perlengkapan dari termite Karena kemarin abis update kita gak tau ya Bisa bikin barang apa aja gitu ya Siapa tau bisa bikin senjata baru Oke temen-temen kita sudah sampai di markas Dan Bang Aji bakal ngescan dulu ya Bahan yang kita temukan tadi ya Dari termite kingnya Tada Non Gak bisa buat apa-apa guys ya Cuma dapet brain power doang Sama raw science Di raw science kita sisa cuman dapet 2.500 guys ya Kita kayaknya butuh lebih sih nantinya Nah masalahnya adalah Misinya ini kurang mantep semuanya Bang Aji juga punya mega milk molar Kita bisa gunakan untuk meningkatkan kapasitas Dari consumable dikit lagi Milk molar juga nanggung banget guys Gue pengen nambahin stamina guys Ya butuh tiga Baiklah kita balik lagi ke markas kita Nanti kita bakal pergi ke tempatnya milk molar satunya yang banyak itu ya Kemarin ada yang komen Bang Lu bisa masuk ke dalam lokasi milk molar yang Di dalam toples yang super banyak itu loh Oke kita naik dulu ya Oh iya 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 Gue lupa ngomong kalian semua ya Bang Aji ada membuat suatu nih Yang bisa gue tunjukin kalian semua Nah disini kita bakal simpan dulu material yang kita temukan semua Jadi Bang Aji bisa membuat perlengkapan termite sekarang guys Harusnya ya Disini ada baju termite Mana tadi Oh kok gak ada ya Termite armor ada Kita bisa bikin guys ya Termite armor butuh 4 termite king karapas temen temen ya Keren ini Punya kemampuan dust guard ya Tahan terhadap debu temen temen Kita bisa bikin bajunya Bisa bikin Kakinya ada gak Oh termite itu cuman ada bajunya doang guys Oke Bang Aji baru menyadari kalo termite itu Cuman ada bagian bajunya doang ya Yang bisa kita bikin ya Jadi disini Bang Aji bisa bikin termite armor temen temen ya Efeknya tahan terhadap debu Dia gak ada bagian lain yang bisa kita bikin guys Tapi gak apa lah ya Kita bikin aja ya Karena ini barang langka sih Gue bisa taruh disini Nah Kayaknya Bang Aji bakal istirahat dulu Dan selain ini kita bakal pergi ke sebuah lokasi yang ada disana Bang Aji udah bikin akses baru ini Untuk pergi ke MixR Karena kemarin ada yang request ya Cobain MixR ya Bang Aji juga udah bikin pertahanan disana Tapi kayaknya belum sempurna Gue bakal bikin tembok ya Gue sediain dulu bahannya Tapi sebelum berangkat nanti kita ke burger dulu ya guys ya Untuk ngasih Ini ya Ngasih Chip yang baru kita temukan Sekalian kita bikin Arrow dulu guys Arrow yang bagus ya Arrow 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 Splinter Arrow Kita bisa bikin Simpen ya Sisanya Yang berlebih kita simpan Gue simpen juga ini ya Tiger ini Gue gak pake lagi Buset inventory gue penuh coy Baiklah teman-teman sekalian Bang Aji mau mengupgrade senjata kita yaitu X Kemarin gue udah nanya Mau dikasih elemen apa Ternyata paling banyak votingnya itu fresh ya Karena memang lebih banyak hewan yang kelemahnya fresh di late game Nah Bang Aji bakal upgrade aja termain X ke plus 7 ya Dan dia ada efek fresh sekarang Jadi kalo kita lawan nyamuk kita bakal menggunakan ini ya Bakal sakit nih Mantep jiwa Oke Kita bakal istirahat dulu Setelah ini kita bakal ke area mix R Oh gue lupa satu hal Kita ambil Ini ya temennya Ambil ini Karena gue mau bikin pertahanan di area mix R nya Kita tidur bangun jam 10 pagi Bang Aji udah membuat akses ke lokasi mix R Jadi kalian gak usah khawatir bakal cepet ya TKP nya Jadi hal-hal semacam ini yang sebenernya abisin banyak waktu ketika di off air temen-temen Oke gue bakal Oh gue lupa juga bawa ini ya Lupa membawa makanan Nah Bang Aji langsung gerak aja ya Ini ada akses ke lokasi beri-beri Blueberry maksudnya Blueberry Dan kayak penyakit aja Oke Nah Bang Aji juga bikin akses ke atas tempat air itu Tapi belum gue apa-apain Gue cuma bangun itu doang Tau gue ada suatu deh di atas Wih nyangkut Sumpah Ngebug guys What Wih nyangkut wih bambang Tidak Baiklah temen-temen untung aja ada auto save Jadi kita gak perlu ngulang dari awal Kalo gak gue pasti menangis ya temen-temen ya Kita bakal ambil dulu ya beberapa hal Dan tadi juga gue lupa untuk pergi ke burger dulu Ngasih chip guys ya Jadi Itu blessing in this guys ya Gue harus mensyukuri Hal yang barusan terjadi ya Kadang-kadang hal buruk yang terjadi itu Akan bisa berdampak baik gitu ya Kita upgrade armor kita sekalian guys ya Bang Aji punya perlengkapannya Kita upgrade aja ke plus Delapan disini Senjatanya Gue gak bisa upgrade ya Kita gerak ke burger dulu Maksudnya Setelah itu kita baru bergerak ke area mix area Area mix area itu nanti Gue bakal butuh bikin lantai Tunggu 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 Gue cek ya Nanti aja deh Kita ke burger dulu guys ya Burger Saya bawa chip untukmu Apa tuh guys Oke kemarin ada yang komen Bang di dalam sini ada Di dalam Tengah-tengah pohon oak itu ada gigi Udah gue ambil guys Tapi ini masih ada gambar gigi sih Oke Bang Aji balik ya ke burger Hey burger Dimana kamu Hai hai Lalu burgernya hilang Burger 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 kamu dimana Hilang guys Kok banyak sekali hal aneh terjadi disini Oh ini dia Ini dia Bagaimana aku bisa membantu kamu hari ini Ini dia Ini dia Aku dapat simp baru Dapat 4 ribu roh sains Nice Dia bilang ada sesuatu di sains shop Oke Kita mendapatkan barang baru guys ya di shop ya Nah kita bisa belanja guys Nah ada hal baru harusnya di bawah Apa ini Gambar Gak penting Wizard head Candy staves Mint stuff Spicy stuff Dan sour stuff Oh Temen-temen kita bisa jadi wizard disini temen-temen Wah Keren 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 Tapi gue belum punya materialnya semua guys Oke Gue bakal beli aja resepnya ya Wizard head juga temen-temen Ya kita Udah gue pake lagi Ini Bagian badannya termite guys Kayaknya gue nanti off air bakal bunuh termite lagi ya Termite king ya Sayang banget Oke jadi kita mendapatkan Resep baru temen-temen Kita bisa membuat Wizard Dimana tadi wizard Oh ini dia Mint stuff Spicy stuff Dan sour stuff guys Buset Stunnya penuh guys Speednya tinggi banget Luar biasa ini Wah Wah Ini bakal bagus banget sih Ini gak bakal kepake lagi Kalo begitu guys Crossbownya Kalo kita udah punya stuff seperti ini Ya gak Kita juga bisa bikin Wizard head temen-temen ya Meningkatkan wizard defense Gue gak tau itu untuk apa ya Menarik 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 Oke mungkin di next episode Bang Aji bakal bikin itu ya Karena gue belum punya materialnya Baiklah Sekarang kita pergi ke lokasi Mixed R temen-temen Wow Kita bisa jadi penyihir guys Gue excited banget sih ini Kalo ini cukup menyenangkan sih Hal baru soalnya Oh ada 2 wolf spider Kita udah bisa mengalahkan wolf spider Yang muda ya temen-temen ya Gue menunggu ada wolf spider Yang mutasi Karena gue belum matiin Tempat gas yang Gas propan yang Bocor ya temen-temen ya Sengaja ya Biar wolf spider nya pada bermutasi Tapi belum pada bermutasi Mutasi Oke jadi Bang Aji bakal pergi ke Sono Tapi Gue kayaknya butuh clay Bentar gue bakal ambil clay Untuk apa bang Untuk fondasi nantinya Gue bakal ambil clay dan pebble Pebble ini untuk peluru Peluru apa bang Jadi Bang Aji udah bikin turret disana Ya Turretnya itu membutuhkan pebble Untuk diakifikasi Tadi ada kejadian yang tidak menyenangkan disini Kita bakal mencegahnya ya Btw disini banyak orb weaver Kemungkinan kita bakal diserang oleh Kelompok orb weaver Jadi Bang Aji bakal menggunakan koal tanah ya Karena kelemahan orb weaver adalah Flashing dan spicy Kalau gak salah Oke kita kerak ya Kita liat dulu temen ya Kita ke bagian data Kita liat orb weaver dulu ini Bukan 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 Orb weaver ini ya Eh bukan bukan ini Spicy ya guys ya Spicy kelemahannya ya Jadi gue harus pake koal tanah Oh disini ada berry juga ya Gue ada berry later sih Gue gak sabar sih Bikin wizard Stuff gitu ya Keren banget pasti Nah let's go ya Itu dia temennya mix art nya Jadi ketika off air Bang Aji sempet bikin trap di sekitarnya Tapi gue gak bikin barikade temen-temen Itu alasannya kenapa gue ambil Mushroom brick Kita bakal bikin Bangunannya disini ya Untuk menutupi area ini Supaya kita bisa menahan gempuran dari Para hewan buas temen-temen Oke Bang Aji bakal geser dulu ya Trap ini Bisa kena kita temen-temen ya Jadi gak cuman nyerang musuh Tapi bisa Kena kita juga Jadi gue geser dulu ya Sampai kita kena trapnya Sayang Oke Bang Aji bakal bikin Temboknya ya Pake mushroom wall aja Agak jauh kali ya Tapi kalo jauh butuh banyak Begini sih Oke Nah ini ada Ini adalah turet yang Bang Aji bikin ya Nanti kita masuk ke dalam turet ini guys ya Kalo misalnya Kita gak bisa handle musuhnya ya Atau serangganya Oke bisa gini Dan Terlalu ini ya Nah Nah beres ya guys ya Ah wah 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 Itu yang terjadi temen-temen ya Kalo kita nabrak itu ya Sakit ya Gue bakal Bikin dulu guys ya Jadi kita bakal ngurung Ini Kemudian Bang Aji bakal bikin satu lagi Supaya ketutupan semua sekalian Karena kita bakal gak bisa naik ke atas Caranya adalah kita bikin yang kecil guys ya Wall yang kecil ya Wall yang setengah Taruh di luar Disini gak apa Supaya kita bisa naik Nah Nanti kita bisa aktifasi Tapi sebelum kita aktifasi kita bikin lantai dulu Lantainya kita bikin pake ini aja guys ya Pake yang tadi ya Clay ya Clay foundation Supaya apa Supaya Bang Aji bisa mukul musuhnya Kalo gak kita gak bisa mukul nanti Uh oh Yang bagian sana nantar gimana ya Kurang lagi mas runggu Klee kita kurang guys ya Tapi gak apa-apa sih Kita bisa kayak gini juga nanti oke Berikutnya Bang Aji bakal Menaruh barikade guys ya Supaya Hewan yang mau memukul Tembok kita Gak bisa mukul dengan mudah guys ya Dia harus Kena trap ini dulu teman-teman ya Trap ini bisa dibikin disini guys Disini ya Spike trap ini guys ya Bahannya lumayan mudah kok Oke Baiklah Oh oh Kayaknya trap kita kurang deh Gara-gara gue bikin radiusnya lebih gede dari sebelumnya ya Oh no Kita kurang satu trap guys Gue gak bawa bahan untuk membuat trapnya lagi Oke Berarti gue harus taruh tower di area sini kali ya Yep 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 Kita bisa naik dari sini Nah Towernya di area sini aja kali guys ya Jadi tower ini Oh tapi tower ini radius gak bisa liat ke bawah guys Oh no Ini berat Berat ini berat Jadi kita bisa nembak kayak gini Cuma susah ya tetap ya Wah suram nih Harus lebih tinggi lagi berarti towernya Ehm Harusnya gue bikin lebih atas teman-teman ya Tapi dia gak bisa nunduk ini towernya Ya sudah lah ya Kita cobain aja teman-teman ya Kalau kita gak coba gak tau kan Waduh nyangkut babang Woy Gue kok gini mulu sih Kena karma gue Oke Gak usah panik Gak usah panik Ini namanya speechless ya Kalau kita udah Melakukan sesuatu ya Tidak sesuai Apa yang kita harapkan Speechless Yang konyolnya Oke Apa yang kita lakukan Yang pertama adalah Kita pake Talent dulu teman-teman ya Jadi bang aja Bakal ganti talent ya Mom jeans ini kita pake aja Ini ya Naturalized wall kita ganti dengan ini ya Guard dog guys ya Guard dog ini kemampuannya Defense attack Defense event attack ya Ini defense event namanya nanti ya Perimaster kayaknya gak gitu penting Bang aja bakal ganti dengan Berimaster aja Boleh lah pake perimaster ya Oke kita bakal aktifasi teman-teman ya Nah kita harus melindunginya Gue gak tau itu dia Larva guys ya Kita pake ini ya Lihat nih guys Pake batu Wow sakit damage-nya Wow Mati dia kan Oke awal-awal masih gampang guys Masih larva ya Halo-hal masih gampang Masih larva Mix R-nya itu bakal keisi terus teman-teman ya Sampai penuh Kita harus menahan sampai penuh ya Kita harus melihat sekitar Ini masalahnya gak bisa di TPP guys ya Bang aja gak bisa TPP nih Batu gue sangat terbatas Oh itu ada yang nyangkut disitu teman-teman Itu ada yang nyangkut disitu kah? Oke Gue gak tau kenapa Mix R overdrive gue naik terus Cuman musuhnya gak datang-datang Naik gak guys Mix R overdrive Sekarang di tombol Aku harus punya batu guys Batu gue bisa di Kita ambil dulu batunya Batunya kita ambil dulu ya Cepet-cepet ambil batu Batunya yang kita gunakan bisa diambil lagi guys Cukup gampang sih ini cukup gampang sih Yang kemarin gue lebih susah sih Yang semut merah malah lebih susah Apa karena ini gue lebih penuh persiapan kali ya Ada yang datang guys Waduh ada opi for baby guys Udah setengah teman ya Mix R overdrive nya Nah kalau kita berhasil Menyelesaikan Mix R overdrive ini Nanti kita bakal dapet Eh Kalian baru sih harusnya Level 2 Oke Bang Eji sekalian makan ya Ini udah mau rusak juga Sekalian nambahin critical rate nya Sekalian nyari pebble guys Pebble nya udah mau habis Oke Ada yang nyerang kayaknya Dari sisi yang berbeda guys Tidak 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 Wuuu Bang Eji Apa yang kamu lakukan Aduh Samina gue habis Saber guys Saber guys Woi 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 Tembok gue woi Gue gak punya repair tool lagi Gue lupa bawa repair tool guys Lupa bikin repair tool Oke sabar guys sabar guys Ini udah mau rusak guys ya Gue gak bawa repair tool guys Oh 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 Tapi kita bisa hancurin terus nyalain lagi Bikin lagi sebentar ya Santai 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 Kalem 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 Sudah mau selesai guys ya Dikit lagi selesai guys Mix R overdrive nya Ayo ayo yuk berhasil lah Aduh di sisi sana Aduh di sisi sana Aduh kelele Mati kalian Mana lagi mana lagi yang mukul Woi woi dia tau aja tembok yang udah merusak guys B paramet bukan lagi Kuning lagi Kalo kok Okay Mendelasin Mudah Kenapa Kembalannya Kembali Produk Ini 1 hit 1 hit 2 hit 2 hit dan wizard head juga butuh crow verder ya ini ada pecah 1 doang apes banget tuh oke naik dulu ya kita naik dulu nah mungkin Bang G bakal pergi ke lokasi topless yang banyak giginya ya kemarin ada yang komen cara masukinnya lewat tutupnya dimana gitu nah itu ada gigi emas gigi emas bisa kita manfaatkan untuk menambah inventory kita selainnya Bersambungan Hahaha, iya! Cuaca udah mulai gelap Kita bisa istirahat atau Mungkin kita bisa Pergi ke lokasi Topless yang banyak giginya temen-temen Dan mencari ini temen-temen ya Mencari peralatan Yang bisa kita gunakan untuk membuat Perlengkapan buat ini ya Pencun piece kita butuh 15 ya Nanti gue bakal spicy globe, mint globe sama sour globe Tough gang kita punya banyak Pond moss gue belum punya ya Fire and mandible kayaknya gue punya deh Crowfeather kayaknya kita punya deh 5 temen-temen ya Iya, 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 iya Kayaknya gue bakal bikin satu dulu Kita bakal coba Kalau itu kuat banget ya selesai sudah guys Kita pake itu aja gitu kan Karena jauh lebih menyenangkan pake range weapon ya Senjata jarak jauh ya Gue kalo main game itu gue demen kan Atas gue itu pake jarak jauh, kenapa? Karena Lebih fun gitu ya Tapi dulu gue main game gak pernah pake wizard ya Kenapa? Karena dia selalu glass cannon istilahnya Jadi di gaming juga ada istilah-istilah gitu ya Glass cannon tuh artinya damage-nya gede banget Tapi kalo disenggol dia mati Kadang gak gitu enjoyable juga main karakter seperti itu ya Gue cek ya Ada berapa provider gue Kita punya 3 pine cone disini Provider gue ada 9 Cukup ya guys ya Fire and mandible kita juga ada 12 Cukup ya Yang kurang berarti cuman Apa ya tadi ya? Maaf ya Gue lupa guys Yang kurang cuman salah satu elemen doang sih Pond moss ya Pond moss ya Toughgangnya juga kita punya 16 buah Cukup ya Glob gampang lah nanti Kita udah punya semuanya Kita istirahat dulu Bang Aji mau pergi ke Ini temen-temen Lokasi gigi yang kalian maksud ya Ini udah rusak belum? Udah mau rusak ya Kita istirahat dulu Belum bisa tidur temen-temen Yaudah lah kita pergi aja ya Toh kita punya obor yang unlimited Makanan dan minuman aman juga Gak perlu khawatir Kita punya jamur dimana-mana sekarang Kita gerak ke area yang ada gigi yang super banyak Topless dengan gigi yang super banyak Disini Kalo kita bisa dapetin giginya Samina kita bisa bertambah lebih banyak lagi Dan lebih signifikan guys Oke Bang Aji bakal ganti dulu ya talent kita ya Yang nambah stamina ya Yang mana ya nambah stamina ini ya Stamina kita jadi super tebel ya Kalian liat tuh stamina kita tebel banget guys Yang warna Tosca Tanda tanya ini tempat gue kemarin ya Oh, I hate this Tempatnya kita guys ya Gue males berurusan sama Semutnya Ngeselin soalnya semut Disini banyak semut merah Semut api Yang ngeselin Ngeselin banget sobat apinya Aduh ada larva lagi Oh, larva bambang Aduh digejar mesin gue ya Aduh, kenapa sih kalian semua Nganjar ribut sama gue Lantem lagi Lantem lagi Lantem kan Rantem orang itu ya Biarin aja Nah ini deh temen-temen ya Topless yang banyak giginya Ada yang komen Bang lu cari tutup botol disana lokasinya Dimana guys Tutup botol bang aja gak gak keliat Waduh ada ladybird Benci banget ladybird Tutup botol Oh oh ini dia guys Oke nice Terima kasih temen temen Ini dia lokasinya guys Oke gue suka ini Semoga bener ya informasi yang kalian kasih ya Oke oke Ada gua dan ada orang yang meninggal disini bang aja Yang mendapatkan Howling strength temen temen Dengan ini kita bisa semakin gampang membuat markas Gue suka ini Ngurangin musfit ya Dan ini ada catetan ya Dari exalted nugget bistava Oh oh Oke Oh jadi ini catetan tentang dia bikin makanan ya Gitu penting sih Intern ya Intern bitch Oke oh betul guys Wah panen gigi temen temen Ini adalah gigi yang kita harapkan guys Luar biasa Aku suka ini Oke kaya raya kita guys Gue bisa upgrade skill nih Oke dengan ini Kita bisa Mengupdate kemampuan gigi kita Gigi kita dong Karena kita lebih baik lagi guys ya Kita dapet total 7 gigi guys ya Bang aja bisa Ninggatin stamina 2 kali nih Jadi stamina gua makin panjang ya Stamina sangat penting sih Darah gak gitu penting sih Gua liat sekarang Karena entah kenapa Damage musuhnya jadi gak gitu berasa ya Apa karena shield gua ya Cara naiknya gimana Nah 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 loh Nah loh Oh gini Kaget loh Kiranya gak bisa keluar guys Oke jadi bang aja Belum mau balik dulu Gua harus nyari material dulu Untuk Pinecone ya Untuk bisa membuat Stuff temen temen ya Supaya kita bisa jadi magician Di next episode Karena gua yakin Penonton pasti para penasaran ya Kalau kita jadi magician Gimana gitu ya Oke menarik 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 Tapi masalahnya Aduh gua gak bawa gas marksnya Disini banyak banget hewan mengerikan guys Kita juga bisa sekalian ngambil Ini moss sih Pond mossnya temen temen ya Kayaknya di dalam kolam itu ada Lumut yang bisa kita ambil Oke Sabar ya Pinecone nya itu agak ujung-ujung sana gitu loh Jadi gua harus hati-hati ke arah ujung Disini banyak lava Ngaselin soalnya Oke kita coba gerak dulu deh Kita butuh 15 buah Bang Eji udah punya 3 Berarti gua butuh 12 lagi temen temen ya 12 gak ada sedikit loh Banyak banget loh 12 Suasanya Berkabut banget lagi Kita banyak Bang Eji bawa banyak darah Jadi gak usah khawatir ya Kita gak usah takut Kita bawa hillbasa 7 buah juga Susah Oh itu ada black ox Let's see what's around here Tapi gua belum mau melawan dia ya Kita bisa bikin armor aja sih Tapi kayaknya armor paling bagus yang gua pake sekarang sih Yang ngurangi defense musuh Aha Itu kah jalan yang tepat? Kayaknya bukan deh Bukan betul Sini Harusnya disikta sini Ada sesuatu yang bisa kita dapatkan Kita potong aja nih ya Oh Donut ini butuh level 3 ya Ini kayaknya bisa dijadiin bahan makanan yang bagus nih Fresh donut chan Ini sih langka sih kayaknya Bisa dijadiin makan bagus nih sebenernya Ini gua belum punya resepnya lagi Oh oh Ada black ox gitu Gua agak males ya Oke lah ya temen temen ya Bang Eji bakal coba mencari materialnya waktu off air Karena gelap banget ya Gua muter-muter gak nemu-nemu guys ya Dan durasinya juga udah 1 jam lebih Semoga kalian terhibur dengan episode kali ini Ya kita mendapatkan resep baru Kita juga cobain untuk mempertahankan MixR Dan Mungkin di next episode kita bakal membuat Banyak perlengkapan baru yang Bener-bener fresh ya Belum pernah kita bikin sebelumnya Jadi terima kasih yang buat kalian udah nonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya